Ratusan siswa, guru, dan pengurus Nahdlatul Ulama di Komplek YPM Tarik Sidoarjo menerbangkan pesawat yang terbuat dari kertas lengkap dengan tulisan cita-cita. Melalui momen itu, harapan para siswa, guru, maupun pengurus Nahdlatul Ulama dapat melesat tinggi, terkabul, dan mendapat ridho dari Allah SWT. Terima kasih telah menonton! PYPM 6 dan SMK YPM 7 Tarik Sidoarjo saat menerbangkan pesawat yang terbuat dari kertas bertuliskan cita-cita di lapangan sekolah setempat selasa pagi 22 Oktober 2024. Tak hanya para siswa dan guru, pengurus Majelis Wakil Jabang Nahdlatul Ulama, MWJNU Tarik beserta Banomnya, Muslimat Fatayat Ansor IPNU-IPPNU juga ikut menerbangkan pesawat yang telah disiapkan pihak sekolah. Penerbangan pesawat kertas ini sengaja dilakukan seiring dengan adanya peringatan Hari Santri Nasional 2024 yang bertema Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan. Penerbangan pesawat kertas ini sebagai upaya mewujudkan cita-cita para siswa maupun guru di kompleks YPM Tarik agar melesat tinggi dan terkabul atas ridho dari Allah SWT. Pada momen peringatan Hari Santri Nasional tahun ini, pihak sekolah juga menggelar upacara bendera yang diikuti sekitar 750 orang. Dengan mengenakan sarung dan kemeja putih bagi siswa dan guru laki-laki, serta memakai busana berwarna putih bagi siswi dan guru wanita, upacara bendera memperingati Hari Santri Nasional berjalan lancar dan penuh hikmat. Para siswa diajak untuk berbuat baik terhadap sesama dan memberikan manfaat kepada manusia di lingkungan masing-masing. Seperti yang telah diajarkan oleh pendiri YPM, yakni Al-Makfurullah Kiai Haji Hashim Latif. Tak hanya itu, generasi milenial juga dihimbau agar tidak memiliki penyakit hati seperti iri dengki dan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Santri, semua peserta apel, baik siswa, bapak-ibu guru, semua pengurus-pengurus citarik, memang kita wajibkan untuk menerbangkan pesawat dari kertas yang sebelumnya kertas itu sudah dituangkan harapan dan cita-cita semua peserta upacara. Khususnya harapan dan cita-cita mereka terhadap sekolah yang kita dampakkan, kita cinta ini agar lebih berkembang, lebih maju dan lebih besar ke depannya nanti. Jadi ketika itu sudah dituangkan, kemudian hari ini diterbangkan setinggi-tingginya, sekencang-kencangnya agar melesat dengan cepat dan harapan dan cita-cita itu menjadi motivasi yang besar bagi semua peserta, khususnya warga YPM Komplek Tarik. Dan insya Allah kita yakin bahwa akan dihijabah oleh Allah. Ya, Abba Hashim Latif itu adalah murid langsung dari Bantai Gaya Jiyas Masari. Yang seperti kata ketahui bahwa Gaya Jiyas Masari adalah punya sanat inginan kepada Rasulullah SAW. Beliau, Abba Hashim Latif, telah menjadi dipilih oleh Gaya Jiyas Masari untuk menjadi tentara, termasukkan dari tentara Hezbollah. Setelah masa pensiun beliau, Abba Hashim Latif berpikir bagaimana cara memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian beliau mendidikan sekolah yang bernama Yayasan Pendidikan dan Kersiaan Mahalif yang disingkat IPM. IPM ini banyak sekali santri dan santriwan. Utamanya IPM ini mendidik siswa untuk belajar agama. Nah, pada saat dulu Abba Hashim Latif, pada zaman masa penjajahan, itu memang dituntut untuk menjadi seorang pendekar. Pendekar zaman dahulu itu mempunyai ilmu kandurakan. Ada ilmu kebal, ahli terrekot, dan ahli tirakat. Di momen peringatan Hari Santri Nasional ini, SMK IPM 7 Tarik juga meresmikan lapangan bola voli sesuai standar proliga maupun persatuan bola voli seluruh Indonesia. Peresmian lapangan bola voli ini sebagai upaya mencetak generasi atlet bola voli sejak dini, karena di kawasan Tarik dikenal sebagai wilayah yang gemar bermain bola voli. Peresmian bola voli ini tujuan kami bahwa kita semua tahu bahwa di Kecamatan Tarik ini merupakan olahraga yang paling bergensi dan paling banyak diminat oleh masyarakat. Sehingga kami dari sekolah itu berusaha untuk memberikan fasilitas wadah kepada anak-anak semua dan juga masyarakat sekitar. Sehingga harapan kami nantinya bibit-bibit unggul atlet-atlet pemain voli nasional itu akan tumbuh dari Kecamatan Tarik di sini, dari keluarga besar event tarik. Lapangan yang sudah kita bangun ini, kita upayakan dan sudah kita kondisikan sesuai dengan standar PPVSI, jadi berstandar proliga voli. Peringatan Hari Santri Nasional 2024 ini tampak penuh semangat dan seru karena dihibur dengan grup drumband SMK YPM 7 Tarik dengan membawakan lagu Syubanul Waton. Terima kasih telah menonton! Dari Sidoarjo Mohamad, Kolit Arek TV melaporkan